Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel service of smartphone Pada kesempatan pagi hari ini Saya akan buat tutorial cara menghapus FRP Samsung A530F atau Samsung A8 Yang versi binarinya binari 4 Yaitu yang paling tinggi untuk sementara ini Sudah menggunakan 6 jari tapi tidak bisa Jadi ini harus menggunakan file kombinasi dan flashing Seperti ini Yang pertama kita matikan terlebih dahulu HPnya Nah untuk HP tipe terbaru Dia sudah tidak ada tombol home nya Untuk masuk ke download mode Jadi caranya tekan volume bawah Dan tombol power secara bersamaan Setelah itu Masukkan kabel USB Untuk HP ini USB tipe C yang terbaru Oke Secara seperti ini Nah seperti itu Kita lihat untuk binarinya Yaitu binari 4 Ini tulisannya terlalu kecil Jadinya agak kurang jelas Nah seperti itu Binari 4 Oke langsung kita eksekusi Kita buka Komputernya Saya menggunakan Odin Versi 3 Titik 13.1 Ini sudah terbaca Seperti ini Selanjutnya kita masukkan file kombinasinya Kita ekstrak terlebih dahulu file kombinasinya Setelah itu Kita masukkan file nya Seperti ini Kita tunggu aja Masih proses Seperti ini Sudah masuk Kita flash Proses flashing berjalan Usahakan baterai nya Jangan sampai Di bawah 50% Karena takutnya nanti habis Malah HP nya malah mati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita tunggu Dan kita tunggu hasilnya Seperti ini Kalau masuk file kombinasi Kita tunggu Kita tunggu Kita tunggu Terima kasih telah menonton 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 Dan kita tunggu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan melakukan Tumpukuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai seperti ini setelah selesai seperti ini kita flashing menggunakan file global lanjut proses kedua menggunakan file globalnya kita buka Odin kembali masukkan bootloadernya setelah bootloader kita masukkan ap di sini selamat menikmati kita tunggu aja proses ap itu sangat besar jadi agak lama kita masukkan CP dan yang terakhir CSC nah CSC ini kan ada dua jadi yang perlu dimasukkan yaitu yang home CSC jangan CSC kalau yang ini kalau yang ini nanti frp nya masih nyantol atau belum fix nah kita masukkan yang home CSC di sini setelah selesai kita flash atau klik start selamat menikmati proses berjalan kita tunggu selamat menikmati 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 proses flashing selesai atau done kita tunggu hasilnya selamat menikmati 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 selamat menikmati